3 informasi percepatan pencairan BLTL Nino, PKH, BPNT beras 10 kg Ada kabar terbaru, pemilik KKS Bank BRI kabarnya dapat bonus di PT Post Indonesia sebesar Rp600.000 Kemudian beras 10 kg, kuotanya masih 70 kg Namun KPM PKH BPNT belum tentu dapat lagi Kemudian status BLTL Nino sudah muncul di cek bansos Dan kemudian ada jadwal mulai Jumat akan segera disalurkan Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya Mari kita cek faktanya setelah intro berikut ini Hai Assalamualaikum Wr. Wb Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog channel membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan sangat mengembirakan Bagi keluarga penerima manfaat Utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Tiga informasi percepatan pencairan BLTL Nino PKH BPNT beras 10 kg Pemilik kartu KKS Bank BRI dapat bonus di PT POS Indonesia Rp600.000 Kemudian beras 10 kg kuotanya masih 70 kg Namun KPM PKH BPNT belum tentu dapat Kemudian status BLTL Nino sudah muncul di cek bansos Dan kabarnya mulai hari Jumat sudah mulai disalurkan Seperti apa beritanya dan informasinya Dan faktanya seperti apa Mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung Atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe Like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin Ya robbal ngalamin Dan juga sahabat sosial dimanapun Anda berada Dukung terus channel Nauravlog hingga 100.000 subscribe Nanti kita akan bagikan 3 kaos edisi Nauravlog collection Dan juga giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Di setiap akhir periode bulan November 2023 Semoga diantara teman-teman semuanya ada yang beruntung Amin, amin Ya robbal ngalamin Nah baik sahabat sosial dimanapun Anda berada Mari kita langsung saja ke informasinya Jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada Pada kesempatan video kali ini Kita akan membahas 3 poin penting Dan sangat bagi keluarga penerima manfaat Karena di bulan November penuh dengan misteri ya Banyak sekali bantuan sosial yang memang tidak Sesuai prediksi dari keluarga penerima manfaat Ada yang mendapatkan bonus lebih dari yang dipikirkan Kemudian ada yang malah bonusnya lewat PT POS Indonesia Nah sepertapa kelengkapan videonya mari kita simak bersama-sama Jadi kita akan bahas terlebih dahulu terkait Ada bonus di PT POS Indonesia Untuk pemilih kartu KKS Bank BRI ya Sebesar 600.000 rupiah Tentunya kita mengutip dari Warga penerima manfaat ya Alhamdulillah bun baru pulang ambil uang dari Kantor POS 600.000 PPNT murni Bank BRI Bulan ini sudah cair 3 kali Di kartu KKS 400.000 rupiah 2 kali Sama ini dari kantor POS 600.000 rupiah Demi Allah saya tidak bohong bun Cuma mau kasih info saja Jadi teman-teman semuanya Kabar yang sangat mengejutkan dan mengembirakan Jadi KPM tersebut adalah sebenarnya pemilik KKS ya Bank BRI dan KPM BPNT murni Untuk bantuan sosial BPNT nya Sudah cair 2 kali Yaitu untuk BPNT tahap kelima Dan juga BPNT tahap yang ke enam Kemudian pada hari ini Ternyata mendapatkan surat undangan dari PT POS Indonesia Yang bertuliskan BPNT 600.000 rupiah ya sahabat sosial KPM tersebut juga menyatakan Demi Allah ya berarti Kemungkinan besar adalah 100% benar sahabat sosial Jadi kesimpulannya Ada banyak fakta yang memang sedikit mengejutkan Di bulan November 2023 Karena ada yang cair di kartu KKS Tiga kali lipat Dan juga ini baru saja terjadi Yaitu dua kali cair di kartu KKS Kemudian ada surat undangan kembali Untuk BPNT dengan nominal 600.000 rupiah Jadi yang dua lewat KKS Yang satu lewat PT POS Indonesia Teman-teman semuanya Jadi bagi KPM BPNT murni Apakah di bulan November adalah keberkahan Coba dicek secara berkala Semoga saja ada juga Untuk teman-teman semuanya Yang mendapatkan surat undangan Untuk BPNT yang lewat PT POS Indonesia Tapi bantuan tersebut bukan BLT Nino ya Karena nominalnya 600.000 rupiah Dan bertuliskan BPNT murni saja Teman-teman semuanya Jadi dua kali lewat kartu KKS Satu kali lewat PT POS Indonesia Teman-teman semuanya Itu untuk informasi yang pertama ya Apakah teman-teman semuanya ada yang mengalaminya Boleh tinggalkan di kolom komentar Agar yang lain bisa mengetahuinya Kemudian kita ke informasi yang kedua Terkait beras 10 kg Kuotanya masih 70 kg Namun KPM BPNT belum tentu mendapatkannya Jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada Perlu kita ketahui bersama Bahwa untuk kuota beras 10 kg Yang terakhir adalah di bulan Desember 2023 10 kg Ya jadi masih ada sisa 10 kg Di bulan Desember Ataupun di tahun 2023 Kemudian karena diperpanjang oleh pemerintah Yaitu 6 bulan di tahun 2024 Dari Januari hingga Juni 2024 Jadi masih ada kuota 60 kg Kalau digabung dari Desember hingga bulan Juni Jadi sisa kuota yang akan didapatkan oleh KPM adalah 70 kg lagi Sahabat sosial Namun ada penyesuaian Yang tadinya adalah kuotanya Penerima 21,3 juta penerima Kemudian disesuaikan menjadi 20, sekian juta penerima ya Jadi turun sekitar 100 ribu penerima ya Ada yang dicoret ataupun yang bagaimana KPM sudah meninggal Atau kata tidak ditemukan Atau KPMnya tidak berada di tempat Misalkan di luar kota Jadi dihapus ya Sahabat sosial dimanapun Anda Untuk evaluasi yang telah ditetapkan oleh Dan juga pemerintah pusat oleh Presiden Republik Indonesia Jadi masih ada kuota 70 sak atau 70 kg lagi Yang akan didapatkan Sahabat sosial Kemudian informasi yang ketiga Status BLTL Nino sudah muncul di Cek Bansos Apakah benar sahabat sosial? Kita mengutip juga dari Laman Facebook ya Bahwa disitu tertera ada tulisan BLTL Nino ya Statusnya ya Kemudian periode BLTL Nino November Desember 2023 Sahabat sosial Menurut dari pantauan kami Itu adalah editan ya Sahabat sosial Jadi belum ada fakta Yang bisa dipertanggungjawabkan Karena kita setelah cek Di aplikasi Cek Bansos Belum muncul untuk BLTL Nino nya ya Di aplikasi cekbansos.kemensos.go.id Nanti kita akan update lebih dahulu Berarti info yang kita dapatkan adalah Belum dibenarkan ya Sahabat sosial Namun ada kabar yang menarik juga Bahwa ada informasi Di media Whatsapp ya Teman semuanya Assalamualaikum Bu-Ibu Pencairan kita kan hari Jumat Cuma karena saya ada jadwal di RS Jadi diundur Hari Sabtu ya Harap maklum Kemudian yang bertanya Pencairan apa ya mbak? Kemudian dijawab El Nino Sahabat sosial Jadi tadi yang ditanya adalah Pendamping sosial Kemudian Menyatakan bahwa di hari Sabtu besok Adalah ada pencairan BLTL Nino Ya semoga saja teman semuanya Informasi tersebut benar Mungkin saja pendamping sosial tersebut Sudah mendapatkan informasi resmi dari pusat Terkait mungkin ada surat resmi Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya Namun untuk kita belum mendapatkan surat resmi tersebut Kita belum bisa membenarkan seratus persen Namun kita tetap berdoa Semoga saja hal itu terjadi di hari Sabtu besok Atau di hari Jumat besok Untuk BLTL Nino Segera disarut Nah itulah teman semuanya informasi terbaru Semoga bermanfaat Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!